Sahabat entrepreneur, salam hebat. Luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini. Topik pada video kali ini adalah 5 sedekah yang gampang dilakukan. Oke, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan anda belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya, oke? Thank you. Oke ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sedekah ya. Karena di kondisi pandemi seperti saat ini, banyak sekali orang mengalami yang namanya kesulitan ya. Kita sendiri mungkin juga mengalami kesulitan ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik ya? Tidak ada cara lain. Salah satunya adalah dengan cara kita sedekah atau beramal. Bagaimana kita bisa memberi ya kepada orang lain? Karena ada satu prinsip ya. Dengan kita lebih banyak memberi, maka kita akan lebih banyak menerima. Nah, tetapi dalam kondisi sulit, banyak orang merasa, bagaimana caranya saya memberi kalau saya sendiri sedang kekurangan? Justru ya, di dalam kondisi kekurangan, anda harus lebih banyak memberi. Tapi kan mana mungkin ya. Nah, semoga dalam video kali ini membuka sedikit ya cara berpikir kita tentang sedekah yang bisa kita lakukan ya. Dan saya menemukan ada lima sedekah yang gampang dilakukan, tetapi tidak banyak orang sadari. Dan ini bisa dimulai dari anda. Dan kita bisa lanjutkan kepada orang-orang lain. Dan tentunya ini akan sangat membantu mereka. Dan tentunya juga akan membantu diri kita sendiri. Oke, yang pertama, senyum. Dan jangan nyinyirin usaha orang lain. Nah, ini termasuk sedekah teman-teman. Kenapa dengan kita memberikan senyum? Berarti kita memberikan satu kehangatan untuk orang lain. Orang yang ketemu dengan kita akan merasa lebih senang. Mungkin mereka lagi sumpek hatinya. Dengan kita suka senyum. Dan kita tidak nyinyirin usaha orang lain. Mungkin hari ini teman-teman kita sedang membangun usahanya di tengah pandemi. Kita jangan nyinyirin ya. Apapun usaha mereka, kita coba memberikan support. Dan jangan lupa ya, berikan senyuman. Karena senyuman ini sangat mudah kita lakukan. Tapi tidak banyak orang sadar dan tidak banyak orang mau melakukan. Oke, mulai hari ini perbanyaklah senyum. Karena orang yang senyum adalah orang yang penuh syukur. Dan sedekah senyum ini bisa kita bagikan kepada lebih banyak orang secara cuma-cuma. Dan dampaknya tentunya sangat luar biasa. Yang kedua, bantu beli produk teman kita. Jadi kalau kita punya teman atau melihat teman yang sedang membuka usaha baru. Janganlah kita mampir ke temannya dan Ayo dong traktir kita. Kasih dong gratis. Saya coba dong kasih gratis. No. Sebagai teman yang baik, pastikan kita juga mensupport dengan cara membeli. Misal teman kita lagi buka usaha apa. Ya at least kita cobalah beli. Membantu untuk menjadi penglaris. Karena dengan membeli usaha teman kita, ya teman kita juga lagi senang, ya tambah senang. Kita pun juga bersedekah. Ya meskipun nominannya tidak terlalu banyak, tapi at least kita bisa menyenangkan hati mereka. Oke. Yang ketiga, terus menyemangati teman yang sedang usaha. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau ada teman yang sedang berusaha dan mereka lagi down ya. Sedekah yang kita bisa berikan adalah secara motivasi. Berikan support, berikan motivasi, supaya mereka terus bisa berjuang. Kalau mereka lagi, usahanya lagi turun ya. Kita coba support. Apa yang bisa saya bantu? Ya berikan motivasi atau support kepada mereka. Sehingga dengan kita memberikan support dan motivasi, mereka bisa bangkit ya. Bisa semangat. Nah ini salah satu sedekah yang sangat mudah dilakukan. Tapi tidak banyak orang menyadari bahwa ini adalah sedekah yang luar biasa. Dan yang keempat, mengikhlaskan uang kembalian. Berapa banyak daripada kita ketika kita belanja, kita beli produk, beli barang kepada teman kita. Dan ada sedikit kembalian. Ya, cobalah kita belajar ya. Memberikan lebih. Atau di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang berusaha jualan di pinggir jalan. Ya, kalau kita punya ada kerja kelihatan begitu ya. Coba deh kita borong dagangannya ya. Berikan uang lebih. Bukan cuma-cuma kasih duit teman-teman. Tapi kita coba borong. Karena mereka punya usaha, kita borong dagangannya. Barang yang sudah kita beli ini, kita bisa sedekahkan juga kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi, dua sekaligus ya. Kita bantu teman kita, bantu orang lain, dan orang lain juga terbantu. Kalau kita beri hasil dari kita beli barang dagangan orang lain tersebut. Oke? Dan yang kelima, bantu promosiin jualan teman. Kalau mungkin Anda belum membutuhkan produk teman Anda ya. Anda juga bisa bantu dengan cara membantu mempromosikan produk mereka kepada teman-teman Anda. Siapa tahu ya, dengan Anda membantu promosi ya. Penjualan mereka meningkat ya. Rezeki juga mereka meningkat. Dan alhasil, itu adalah sedekah yang menurut saya sangat mudah dilakukan. Yuk teman-teman ya, dari lima sedekah ini sangat mudah dilakukan. Kan, saya mengajak Anda semua ya, mari sama-sama kita lebih banyak bersedekah. Mulailah dari hal yang kecil. Ya, semoga dengan lima sedekah yang gampang dilakukan ini, Anda bisa coba praktekkan ya. Dan tentunya akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa ya. Khususnya di tengah pandemi seperti ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jika Anda mendapatkan manfaat, silakan like ya. Berikan komentar yang positif. Dan jangan lupa ya, share ke teman-teman Anda, supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat. Luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat.